Mantan pelatih Lionel Messi di PSG yang kini menukangi Al Duhail, Christophe Galtier, menyebut Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbaik di dunia usai timnya dikalahkan Al Nasser. Cristiano Ronaldo kembali tampil menggila bersama Al Nasser. Kali ini, Cristiano Ronaldo mengukir beres saat Al Nasser itu menekuk Al Duhail pada matchday ketiga grup E-Liga Champions Asia. Mentas di Al Awal Park, Riyad, Rabu 25 Oktober 2023, dini hari WIB, Al Nasser menang 4-3 atas tamunya, laga ini awalnya berjalan mudah bagi Al Nasser. Mereka sempat unggul tiga gol lebih dulu lewat Taliska, menit ke-25, Sadio Mane menit 56, dan Cristiano Ronaldo menit 61. Namun, Al Duhail mampu merespons dengan mencetak dua gol balasan. Skor pun berubah menjadi 3-2 dan membuat kubu Al Nasser panik karena hanya unggul satu gol, Ronaldo kembali muncul untuk menjauh lewat gol keduanya pada menit ke-81. Empat menit berselang, Al Duhail lagi-lagi nambah satu gol, namun, mereka tak mampu mencetak gol tambahan lagi sampai peluit akhir berbunyi, dan skor akhir menjadi 4-3. Christopher Galtier mantan pelatih Messi di Paris Saint-Germain, PSG memecat Galtier setelah satu musim bertugas di mana dia berhasil menyabat dua trofi, yakni Piala Super Perancis dan Liga Perancis. Secara prestasi, Galtier memang tidak bisa dibilang buruk. Akan tetapi di luar itu, Galtier malah tersandung kasus rasisme, itulah sedikit informasi tentang pelatih Al Duhail. Yuk kembali ke topik. Usai laga tersebut, Christophe Galtier mengomentari penampilan Ronaldo, menurutnya, Kapten Al Nasser itu benar-benar menjadi pembeda dalam laga tadi. Hal itu pun membuat Galtier sadar bahwa Cristiano Ronaldo masih menjadi pemain terbaik di dunia meski sudah menginjak usia 38 tahun. Saat Anda menghadapi Ronaldo, tidak banyak yang bisa Anda lakukan, kata Galtier dikutip bolasport.com dari Sportskida. Dia mencetak dua gol indah. Saya kehilangan kata-kata untuk mendeskripsikannya. Apa yang dia lakukan hari ini sungguh luar biasa untuk pemain berusia 38 tahun. Dia masih menjadi pemain terbaik di dunia, tutur pelatih Al Duhail itu, hasil ini membawa Al Nasser memuncaki klasemen sementara grup E. Mereka mengumpulkan poin sempurna 9 dari tiga pertandingan, adapun Al Duhail berada di peringkat ketiga dengan raihan 1 poin.